Komisi 2 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon anggota Komisioner Bawaslu, fit and proper test akan dibagi menjadi 2 gelombang. Untuk mengetahui perkembangan selanjutnya kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan jurkamera Budi Manurung langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Tezar bagaimana jalannya fit and proper test terhadap 10 calon anggota Komisioner Bawaslu pada malam hari ini? Ya kan memang baru saja fit and proper test ini berakhir untuk gelombang kedua karena tadi kita tahu bersama bahwa fit and proper test ini sempat melar dari jadwal yang ditentukan dan saat ini memang Komisi 2 sedang menggelar rapat pleno yang bersifat internal ini untuk menentukan kemudian siapa saja yang dianggap layak dan juga patut untuk menduduki jabatan Komisioner KPU yang sudah di fit and proper test kemarin dan juga Komisioner Bawaslu. Memang tadi sempat melar selama beberapa jam karena dari agenda awal fit and proper test ini dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama sendiri tadi seharusnya selesai pukul 3 kemudian gelombang kedua ini selesai pukul 5 kemudian seharusnya sendiri dari jadwal yang ada di awal ini rapat internal sudah harus dimulai sejak pukul 7 tapi nyatanya tadi gelombang pertama sendiri sudah berlangsung sejak pukul setengah 11 dan berakhir pukul 6 sore dan gelombang kedua baru dimulai sejak pukul 7 dan baru saja berakhir beberapa menit lalu. Meski demikian memang anggota DPR dari Komisi 2 juga sudah melakukan langsung rapat internal dan juga rapat pleno untuk menentukan siapa saja nama-nama yang dianggap layak dan juga patut untuk menjawab posisi tersebut. Tapi jika kita mereview sedikit tentang jalannya fit and proper test memang ini tadi dibuka dengan pemaparan visi dan juga misi dari anggota calon anggota bawaslu yang dipilih oleh pansel dan setelah itu kemudian ditanyai dengan beragam pertanyaan dari Komisi 2 yang mewakili kemudian fraksi dari partai mereka masing-masing. Nah memang yang memakan waktu lama adalah sesi tanya jawab ini karena setiap anggota Dewan ini bisa beberapa pertanyaan yang kemudian menanyakan kepada calon anggota bawaslu. Memang secara garis besar yang ditanyakan sendiri adalah mengenai visi misi mereka kemudian juga latar belakang mereka kemudian juga selain itu juga mengenai undang-undang kepemiluan karena memang rata-rata dari mereka yang masuk dalam calon anggota bawaslu pusat ini berasal dari bawaslu di provinsi. Dan ini sudah selesai hingga saat ini fit and proper test dan kita akan menantikan kemudian rapat pleno yang sedang dijalani atau sedang dilakukan oleh anggota Komisi 2 DPR. Egan. Tezar apakah DPR sudah memutuskan siapa yang layak menjadi komisioner bawaslu? Emang tadi kami setelah fit and proper test sempat juga menanyakan kepada Ketua Komisi 2 DPR Zainuddin Amalia mengatakan bahwa rapat ini masih berlangsung hingga saat ini dan ini bersifat internal dan kami juga tidak dapat meliput ke dalam bagaimana jalannya. Ini juga termasuk juga voting, maksud kami tata cara pemilihan apakah ini nanti bersifat untuk musyawarah mufakat apakah nanti berakhir dengan voting. Tapi Zainuddin sendiri tidak bisa memastikan apakah rapat ini akan berakhir malam ini atau bisa dilanjutkan besok. Dia mengatakan bahwa nantinya setelah rapat ini pun selesai Komisi 2 ini tidak akan langsung mempublikasikan hasil dari fit and proper test baik itu untuk komisioner KPU maupun untuk komisioner bawaslu. Nantinya setelah yang jelas Zainuddin sendiri mengatakan setelah nantinya dihasilkan dari rapat internal ini nama-nama dari calon anggota komisioner KPU dan juga bawaslu ini akan dibawa ke BAMUS nanti resminya baru akan diumumkan pada sidang paripurna pada 6 April atau sekitar 2 hari lagi itu secara resminya. Jadi hingga saat ini Egan ini belum ada kepastian apakah malam ini nantinya komisi 2 akan mengumumkan siapa saja yang masuk menjadi komisioner KPU dan juga bawaslu. Apakah nanti terpilih langsung 7 untuk komisioner KPU apakah nanti langsung 5 untuk komisioner bawaslu ini hingga saat ini belum ada kepastian yang diberikan dari anggota komisi 2 DPR RI. Baik terima kasih atas informasinya Tezar Aditya dan Juru Kamera Budi Marurung langsung dari gedung DPR RI. Baik terima kasih atas kita dapat mengerti bahas terima kasih atas kita sebagai masjir. Baik terima kasih atas kita terima kasih atas kita lihat. Baik terima kasih tat화를 weh yang benar baik. Tapi baka di atas kita terima kasih.